Universitas Hasanuddin Makassar telah menjalin kerjasama akademik dengan Ciba University sejak tahun 2000-an. Berbagai program telah berjalan, seperti pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, dan publikasi ilmiah. Guest Lecture ini dihadiri oleh mahasiswa Pasya Sarjana, serta para dosen muda, dengan mengangkat tema Conducting International Research Collaboration and Opportunity Studying in Ciba University. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Prof. Dr. Engineering Insinyur, Adi Maulana, STM Phil, menjelaskan jika kerjasama ini akan ditingkatkan dengan program double degree untuk tingkat magister dan doktor. Program ini akan memungkinkan mahasiswa unhas untuk belajar selama satu tahun di Ciba University dengan peluang mengajukan beasiswa. Ini merupakan program yang cukup baik, supaya kita bisa meningkatkan kualitas lulusan-lulusan kita. Kenapa? Karena kalau kita setahun di sana, kita riset di sana, berarti kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana, kemudian disupervisi oleh profesor-profesor yang ada di Ciba University, sehingga otomatis nanti outputnya itu akan meningkat kualitasnya. Dalam hal ini, mereka bisa terbit di jurnal yang bereputasi, kemudian mereka juga bisa menyelesaikan tugas akhir, baik di level master maupun juga di level doktor dengan baik. Kenapa? Karena ditunjang dengan fasilitas yang ada di Ciba University. Pada guest lecture tersebut, Prof. Josafat juga memperkenalkan teknologi remote sensing berbasis microwave yang telah dikembangkan di laboratoriumnya. Teknologi ini memungkinkan penginderaan jauh untuk mengamati perubahan permukaan bumi, seperti tanah longsor, banjir, letusan gunung merapi, patahan, gempah, baik siang maupun malam, serta menembus awan dan kabut. Teknologi ini dikatakan sangat bermanfaat dalam kebencanaan, mulai dari prediksi, observasi, hingga recovery pasca bencana. Jadi selama ini yang saya kembangkan itu adalah microwave remote sensing ya, jadi penginderaan jauh dengan menggunakan teknologi microwave. Microwave itu sebenarnya adalah salah satu gelombang mikro ya, itu dari panjang gelombang satu sentimeter hingga satu meter ya, itu dalam bentuk radar ya. Nah, radar itu biasanya dipasang di drone, pesawat, satelit ya. Nah, dari situ kemudian dimanfaatkan untuk mengamati permukaan tanah ya. Nah, di sini kelebihannya itu dibandingkan dengan kamera biasa, seperti kamera di HP dan lain ya, itu kalau kita menggunakan sensor microwave ini, itu bisa menembus awan, asap, kemudian kabut ya, dan bisa dioperasikan pada malam hari. Jadi 24 jam ya, kita bisa ngamati permukaan bumi ya. Prof. Josafat menekankan pentingnya kepekaan terhadap masalah sekitar, sebagai langkah awal untuk menjadi peneliti. Menurutnya, setiap generasi memiliki tantangan masing-masing yang dapat dipelajari dan diselesaikan melalui berbagai pendekatan ilmiah. Prof. Josafat juga menyampaikan bahwa kerjasama Unhas dan Ciba University membuka peluang luas bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar dari kedua universitas dan berkontribusi dalam kualitas penelitian internasional yang lebih kompetitif. Feni Septyani Semuel, Unhas TV